Nah, lihat sudah berjoget seperti ini pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan saya selalu panjang umur dan banyak rezeki Nah, untuk sekarang ini kita melihat bagaimana cana striata ini sudah barbar Jadi, beberapa waktu lalu saya membuat dua video melatih dua cana striata agar barbar Nah, melihat dari karakter ikan itu sendiri Jadi, sekarang ada salah satu yang sudah barbar Kita lihat videonya dan bagaimana tips dan caranya agar striata ini barbar Nah, pemirsa Jadi, dari perkembangan cana dari video yang kemarin-kemarin untuk melatih agar barbar Jadi, dari kedua cana itu yang kiri dengan yang ini lebih barbar yang ini Jadi, dari beberapa komentar maupun dari karakter ikan itu sendiri yang menampakkan bar-barnya untuk keberaniannya lebih bagus yang ini pemirsa Walaupun dua-duanya dengan durasi waktu yang sama tapi untuk umur saya juga kurang tahu inilah yang menampakkan bisa dilihat Nah, sekarang sudah joget-joget seperti ini pemirsa untuk hari kemarin kan belum Nah, sekarang sudah begini pemirsa sudah barbar sekarang Jadi, perlu saja ketelatenan dan juga perlu kita sering nongkrong saja Jadi, dengan kita telaten dengan kita sering melihat ikan ini maka ikan akan tahu Nah, lihat sudah mulai berjoget seperti ini Nah, sudah barbar seperti ini pemirsa yang awal-awalnya yang pertama mojokan dan juga kurang sigap sekarang sudah mulai nampak kesigapannya pemirsa beda dengan yang satu ini Nah, untuk sekarang kita berikan pakan pemirsa Nah, kita lihat sekarang kita coba Nah, lihat sudah berjoget seperti ini pemirsa Nah, lihat sekarang sudah sangat barbar sudah sangat sigap jadi ketelatenan juga dan perlu kesabaran agar melatihkan ini sampai barbar Nah, sekarang sudah barbar sudah nampaknya pemirsa jadi, jika sering melihat melatih dan juga pemberian pakan dengan takaran tertentu atau takaran secukupnya tidak berlebihan maka karakter ikan akan keluar kebuasannya Dapat dilihat ya pemirsa padahal ini saya berikan pakan tetap untuk pemberian pakan tetap setiap hari tapi untuk takaran saya ini 2-3 ekor anakan katak tergantung dari besarnya anakan katak jika anakan katak berukuran agak besar maka cukup 2 ekor dan jika ukuran anak katak kecil-kecil saya berikan 3 ekor seperti ini kita lihat lagi pemirsa nah, tetap kan nah, tetap loh sekarang sudah barbar seperti ini jadi seperti inilah nah, itu berjoget seperti ini dan sekarang sudah berhasil barbar untuk yang ini untuk siripnya masih belum sembuh juga memerlukan waktu yang cukup lama nah, seperti ini saja memberikan pakan yang penting ya, sepengalaman saya senang dengan cana setriata sering dilihatin sering ditongkrongin pemberian pakan ya, oleh sendiri jadi dia melihat dan untuk waktu ya tetap kalau saya setiap malam sambil nongkrong sambil ngopi sambil ngerokok setiap malam saya memberikan pakan jadi bar-barnya seperti ini nah, lihat karakter ikan kan mulai sudah keluar seperti ini beda dengan yang ini ini kalau menurut saya belum sempurna nah, belum sempurna tapi sudah menampakkan sigapnya pemirsa tapi lebih sempurna yang ini pemirsa kita coba berikan satu lagi jadi pemirsa intinya agar cana barbar saya ulangi kembali supaya jelas yang pertama perlu bersabar karena waktu yang menentukan agar karakter ikan ini keluar yang kedua sering-sering dilihat ditongkrongin dengan waktu yang dibiasakan kalau malam malam kalau siang ya siang agar dia tahu kapan dia diberi makan dan yang ketiga cukup untuk memberikan makan di main-mainan nah, diulinkan kalau bahasa Sundanya dimain-mainin seperti ini nah, jadi terbiasa kegalakannya keluar jangan langsung dimasukin walaupun baru pertama ikan masih mojokan ya tetap saja seperti ini untuk pemberian pakannya agar lama-kelamaan ikan juga akan tahu lihat barbarnya ini pemirsa sering saja seperti ini hanya segitu pemirsa agar setiap barbar kalau mojokan pertama atau awal masuk tank tidak apa-apa itu proses adaptasi yang penting ikan mau makan dan ikan tidak terkena jamur karena ini ukuran anakan kataknya sedang maka cukup dua ekor saja nah nah, sigapnya seperti ini pemirsa biasanya dia sampai loncat ke atas dengan hanya kalau diberikan dari atas jangan dibiasakan di depan saja seperti ini kalau dimainin dari atas khawatir jadi terbiasa ikan loncat-loncat dan akhirnya keluar tidak tertolong atau moncor nah, seperti ini saja nah, lihat kalau dari atas dia seperti ini nah jadi cukup dua ekor saja seperti ini nah, terlihat ikan pasti dua ekor saja sudah cukup ini saya belum sipon harus biasakan pemirsa ini saya juga belum nanti setelah selesai membuat video ini akan saya sipon khawatir terkena busuk sirip tapi kalau ini bukan busuk sirip karena pertama mungkin loncat-loncat di dalam wadah di perjalanan nah dapat dilihat tuh perutnya gemuk sudah cukup dua ekor saja seperti ini tapi kalau anakan kataknya kecil bisa ditambah walaupun terlihat di perutnya sudah buncit juga karena seriata ini terkenal rakus dalam pakan masih saja ingin makan nah stop saja kalau sudah dua ekor yang penting takaran ini karakternya yang ini seperti ini kita coba untuk seriata yang sebelah nah kita coba kesidapan seriata yang ini buncit jadi sekarang sudah ikut nah ini sudah lumayan seperti ini jadi barbar kan dua-duanya pemirsa itu saja kuncinya kalau seriata setiap seriata saya seperti ini saja kuncinya tapi tidak sebarbar yang satu lagi dimainin saja seperti ini jadi dia tahu siapa yang ngasih makan nah itu belum temakan nah kita tambah lagi nah cukup seperti ini sering ditongkrongin ini belum pul pemirsa cukup dua ekor saja nah pemirsa jadi untuk seriata seperti inilah perawatannya kita membuat barbar dan beda jika ikan dibuat lapar biasanya mojokan biasanya mojokan ikan dibuat lapar sekali biasanya dia mojokan terus jika kita berikan makan tidak langsung dicapluk tidak langsung dimakan tapi menunggu kita lengah dahulu baru dia mau menyabar tapi untuk melatih kalau dia tahu bahwa kita yang sering memberikan makan maka karakternya tidak seperti itu dia tetap standby seperti ini karena dia tahu seolah-olah kita kita yang memberikan makan rupanya dia sudah tidak malu-malu lagi seperti pada awal-awanya seperti ini melihat tangan kita dia tahu padahal ikan ini sudah perutnya sudah buncit dua ekor anakan katak yang murah kurang sedang nah dapat dilihat perutnya dan kalau yang sudah tidak takutan melihat kita biasa tidak diam di pojokan nah mungkin sekian pemirsa tips dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe jika ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh